Halo, hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang kemagnetan. Alkota dari kelompok ini adalah saya, Alish Benen Aleksand, Maria Akulina Misa, Kiberli Eustasia, Patrick Gunardi, dan Putri yang sayangnya tidak bisa hadir hari ini. Slide tentang alat dan bahan akan dipresentasikan oleh Maria Akulina Misa. Silahkan. Oke, alat dan bahan yang digunakan dalam praktik ini adalah, yang pertama tiga magnet, kedua penggaris plastik, ketiga paku berkarat, keempat kertas aluminium, kelima koin seribu rupiah, dan yang terakhir yaitu gantungan kunci besi. Selanjutnya tabel yang pertama, bahan yang digunakan yaitu kertas aluminium, ditarik lemah oleh magnet. Kedua, koin seribu rupiah, ditarik dengan kuat oleh magnet, lebih kuat dibandingkan tarikan dengan kertas aluminium. Ketiga, penggaris plastik, tidak ditarik oleh magnet sama sekali. Keempat, paku besi yang berkarat, ditarik dengan kuat oleh magnet, tetapi lebih lemah dibandingkan tarikan koin seribu rupiah. Terakhir, gantungan kunci besi. Tarikan yang didapatkan sama dengan paku yang berkarat. Slide selanjutnya yaitu tabel yang kedua, kertas aluminium, kekuatan tarikan yang lemah menjadi lebih kuat dengan bertambahnya magnet. Kedua, koin seribu rupiah, kekuatan tarikan yang sudah kuat menjadi lebih kuat. Ketiga, penggaris plastik, tidak ditarik oleh magnet sama sekali. Keempat, paku besi yang berkarat, mengalami tarikan yang kuat, namun lebih lemah dibandingkan dengan tarikan koin seribu rupiah. Terakhir, gantungan kunci besi, tarikannya sama dengan tarikan paku besi yang berkarat. Slide pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 3 akan dipresentasikan oleh kebelian Stasia. Silahkan. Pertanyaan nomor 1, mengapa dalam percobaan digunakan magnet lebih dari satu? Dalam percobaan dibutuhkan magnet lebih dari satu, agar kita dapat mengetahui perbedaan medan magnet ketika suatu benda ditarik oleh beberapa magnet. Pertanyaan nomor 2, apa hubungan magnet dengan jenis bahan? Magnet dengan jenis bahan berpengaruh pada bisa atau tidaknya suatu magnet menarik benda tersebut. Tiga, hal apa saja yang tidak diperbolehkan dalam menggunakan magnet? Hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam penggunaan magnet adalah, satu, magnet tidak boleh dijetarkan dengan alat elektronik. Dua, mengenuh magnet di suhu yang panas. Tiga, menjatuhkan magnet berulang-ulang kali. Untuk pertanyaan nomor 4 dan 5 akan dipresentasikan oleh Patrick Gulerdy. Silahkan. Apakah adalah magnet yang kamu gunakan? Ada perbedaan kekuatan dari magnet 1 ke magnet yang 2 dan mengapa? Ya, terdapat perbedaan. Dengan bertambahnya magnet, otomatis akan memperbesar medan magnetnya, sehingga magnet dapat menarik benda dari jarak yang lebih jauh. Buatlah kesimpulan dari percobaan yang telah kamu lakukan. Kesimpulan dari percobaan ini adalah, semakin banyaknya magnet membuat medan magnet yang dihasilkan menjadi lebih luas. Jenis bahan berpengaruh pada bisa atau tidaknya magnet ditarik. Dan yang ketiga, kekuatan tarikan magnet ada tiga, yaitu tidak sama sekali lemah dan kuat. Itulah presentasi dari kami tentang kemagnetan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.